Yotam berumur 25 tahun, pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa, anak Zadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzziah, ayahnya. Hanya ia tidak memasuki baik Tuhan. Tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan. Dan mengadakan banyak pembangunan pada tembok Ophel. Ia mendirikan juga kota-kota di pegunungan Yehuda, dan benteng-benteng, serta menara-menara di hutan-hutan. Ia berperang melawan raja Bani Amon, dan mengalahkannya. Sehingga pada tahun itu juga, Bani Amon membayar kepadanya 100 talenta perak, 10 ribu kor gandum, dan 10 ribu kor jelai. Juga pada tahun ke-2 dan ke-3, Bani Amon membawa upeti itu kepadanya. Yotam menjadi kuat, karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan alahnya. Selebihnya dari riwayat Yotam, segala peperangan dan tingkah langkahnya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya, ia memerintah di Yerusalem. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Ahas anaknya, menjadi raja menggantikan dia.